Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Maide Oke, ini adalah lanjutan video dari part 1 kemarin Kita nonton timnas di GPT, Viva Match Day Ini adalah video part 2 Yang akan menampilkan gimana sih Highlight pertandingan Indonesia vs Palestina kemarin Jadi aku akan suguhkan ke kalian Highlight-highlightnya dan seperti biasa Karena aku gak bisa berkomentar banyak Jadi aku akan suguhkan aja highlight pertandingan kali ini So stay tune Highlight pertandingan Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 So itu tadi Kita habis menyanyikan sama-sama Lalu kebangsaan Indonesia Raya Yang akan Mulai, akan mengawali Pertandingan kali ini, oke kali ini Udah dimulai pertandingannya So aku gak akan voice over Kalian bisa nikmati dan Bisa lihat sendiri gimana sih Highlight pertandingan kemarin Dan juga buat kalian yang kemarin gak sempat Nonton, ada kerjaan atau something Kalian bisa lihat video ini aja Karena sebagian besar ya gini Pertandingannya dan Suasana di Gelora Bung Tomo Seperti apa kalian bisa lihat di video ini Jadi pada pertandingan kali ini Adalah debut pertama Buat pemain naturalisasi Timnas Indonesia yaitu Raffaels Track Yang baru debut Di pertandingan kali ini Ini buat kalian gimana sih suasana Kalau Arhan mau lemparan ke dalam Tentu ini suasananya Ya setidak lain tidak bukan Arhan Pratama pasti akan Melakukan ritual mengelap Bola sama handuk Dan itu emang real guys Aku juga baru pertama kali Lihat Timnas yang ada Arhan Itu dia bener-bener melakukan ritual itu Sebenarnya mamparan ke dalam Raffaels Track Raffaels Track Raffaels Track Saya gak percaya guys Emang di stadion ini tuh Bener-bener rame banget Kan kapasitas GJT itu Rp40.000 kan ya Dan konon katanya Tiket yang dijual juga Rp40.000 gitu kan Dan itu shoutout semua Di tiket.com itu shoutout semua Dan Akhirnya Gak bakal banyak yang lihat Tapi ternyata Kalian bisa lihat Semua tribun Semua Sisi tribun Di gate manapun Dan itu penuh Dengan supporter Kayak segitu Men-supportnya Supporter Indonesia Buat Viva Matchday kali ini Jangan lupa like Dan supporter kali ini Benar-benar sportif banget Mereka mendukung 100% Adanya Palestina disitu Bahkan saat FIFA Match Day Kita meskipun lagi bersahabatan Tapi kan kita tetap pertandingan Dengan sebenarnya-benarnya gitu kan Tapi seluruh supporter Indonesia Tidak henti-hentinya Untuk men-support Palestina Bahwa mereka mengatakan Don't worry Ada kita gitu guys Jadi kalian nanti bisa Di video ada kayak momen Dimana buat terharu banget Seluruh stadion itu Mensuarakan untuk Palestina Yang di pertandingan kali ini juga Banyak pemain-pemain yang Emang gak aku ketemuin Di yang sebelumnya Dan sekarang kayak ada Asnawi Arhan Terus ada Marcel Ada Elkan Terus ada Witan Gitu kan Soalnya emang kemarin kan U16 ya Sekarang tim senior Jadi yes I'm so happy untuk Namun mereka semua Dan ini adalah yang aku bilang tadi Kalian bisa dengerin Dan bisa lihat sendiri Dan ini adalah satu momen yang atraktif banget Jadi ada keeper cadangan dari Palestine Dia tuh seneng banget Karena dukungan supporter Indonesia Full pada Palestina Sampai dia ikut Chen Sama Ultras Garuda Dan dia ikut Lompat-lompat disitu Yes Dan kita akan menonton Dan melihat Another lemparan ke dalam Dari arahan Dari arahan Dari arahan Dari arahan selamat menikmati selamat menikmati dari pertandingan Indonesia versus Palestine kemarin pertandingan emang seru banget di sisi lain supporter full 40 ribu penonton men-support Indonesia kali ini dan juga kita memberi support kepada Palestine juga jadi meskipun skor akhir 0-0 kita tetap seneng banget di Surabaya kita bisa melihat FIFA match kekal ini selamat menikmati selamat menikmati jadi ini adalah salah satu yang emang sering banget dilakukan oleh pemain Indonesia meskipun mereka melawan siapapun at least mereka melakukan untuk menyanyi lagu wajib di akhir pertandingan dan ini bener-bener suasananya syahdu, sendu kayak terharu juga para penonton menyinari dengan flashlights menyinari dengan flashlights selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati soal jadi guys itu dulu video aku untuk nonton Indonesia vs Palestine kemarin aku akan bekerja keras lagi untuk menempuh perjalanan yang sangat-sangat jauh ke parkiran, tapi gak apa-apa meskipun perjalanan panjangnya aku tempuh tapi terbayarkan dengan pertandingan Indonesia versus Palestine pada malam hari ini kayak ini tuh sekitar jam setengah 10 kita jalan menuju parkiran dan aku mau ngingetin kalian juga buat selalu jaga barang kalian kalian gak perlu khawatir kan ada yang masing-masing juga karena banyak aparat yang menjaga di luar stadion tapi untuk barang-barang kalian sendiri kalau kalian bisa aware insya Allah aman semua oke guys, makasih buat video kali ini jangan lupa like, comment, and subscribe sampai jumpa di video selanjutnya see you